Kita akan mulai untuk membahas latihan soal pelaksanaan pendidikan akhir tahun ini. Semoga kita nanti sama Allah diberikan kemudahan sehingga PAT-nya bisa maksimal. Ada 25 soalan yang sudah saya siapkan. Kita mencoba membahas satu persatu. Kita nggak tahu hari ini sampai kemarau berapa. Kalau nggak sempat ya kita lanjutkan besok. Ini adalah soal nomor satu. Secara mikroskopik ada gambaran segitu. Kira-kira apa jawaban untuk nomor satu itu? A, B, C, D, atau E? Mana yang paling mengekati jawaban dan paling benar? Soal kayak begini itu sering muncul di kompetisi, anak-anak. Di OSN atau apa sering muncul. Ini kan ada molekul HCl. Kemudian ada ion H3O+, ada molekul air, dan ion F-. Jika asam klorida dirotkan dalam air, gambar mana yang mungkin? Yang mewakili dari kondisi sesungguhnya. Yang mana kira-kira? Kalau gambar satu, berarti di dalam campuran itu molekul HCl-nya nggak berubah. Dia tetap dalam bentuk HCl. Bagi molekul HCl. Kalau yang di sini berubah, dia menjadi H3O+, ini menjadi F-min. Artinya molekul HCl-nya sudah tidak ada. Semua terionisasi. Kalau di sini, sebagian masih berupa HCl, sebagian berupa ion. Kalau ini, hanya air dan HCl saja. Terus kalau ini, F-nya terikat di molekul air, sedangkan ininya juga membentuk molekul HCl. Nah, mana yang mewakili anak-anak? Gambar yang paling benar. Yang paling benar adalah gambar nomor dua. Karena HCl adalah asam kuat, kalau di dalam air akan terionisasi sempurna. Membentuk ion H+, dan F-min. HCl-min. Ini HCl ya. Ini harusnya ion Cl-min gitu ya. Ini salah ketik aja. Artinya, kalau asam kuat terlarut di dalam air, semua terion. Membentuk H+, dan HCl-min. H+, terikat di air menjadi H3O+, HCl-min-nya sendiri sebagai ion. Kayak begini. Ini HCl-min, ini HCl-min, ini juga HCl-min. Jadi yang paling mendekati adalah gambar nomor dua. Ini jawabannya. Apakah ada pertanyaan soal nomor satu dulu, anak-anak? Ada. Kalau enggak ada, sekarang nomor dua. Ini nomor dua. Ivan adalah siswa kelas 11 SMA BSS, ingin mengetahui pH air hujan. Karena dia menduga di Kota Malang terjadi hujan asam. Kemudian dia menggunakan tiga macam indikator itu. Ada metil merah, kemudian ada fenotalin, ada brom, kresol, chow yang digunakan. Ada ring pH, kita sudah sebahas ya. Kalau metil merah, ring pH-nya 4,2 sampai 6,3. Berarti kalau yang muncul warna merah, pH-nya kurang dari 4,2. Kalau yang muncul adalah warna kuning, berarti pH-nya lebih dari 6,3. Kalau antara 4,2 sampai 6,3, berarti perpaduan dari merah dan bimbing yaitu oranye. Sekarang bagaimana hasil percobaannya? Hasilnya begini, anak-anak. Ini oranye. Ini berwarna hijau. Ini tidak berwarna. Nah, berapa ring pH-nya? Sebagaimana latihan soal yang terdahulu, langkah pertama adalah kita buat haris hilangannya dulu. Terendahnya adalah 3,8. Terus ada 4,2. Kemudian ada 5,4. Kemudian ada 6,3. Ada 8,3 dan 10. Kita buat ringnya itu. Untuk yang metil merah, warnanya oranye. Kalau oranye berarti antara 4,2 sampai 6,3. Terus, yang kedua warnanya hijau. Kalau hijau berarti antara 3,8 sampai 5,4. Kita buat begini. Dan yang satunya adalah tidak berwarna untuk mengukalin. Berarti kurang dari 8,3. Perpotongan terbanyaknya di sini. Nah, gitu ya. Sehingga pH-nya adalah antara ini. 4,2 sampai 5,4. Begitu anak-anak. Kalau dalam 4,2 ke atas berarti masuk pH asam. Berarti air sampel yang diisi itu bersifat asam. Gitu ya. Insya Allah mudah untuk soal yang nomor 2. Ini jawabannya. 4,2 sampai 5,4. Nomor 3. Di daerah lain, Antika juga ingin mengetahui konsentrasi asam sulfat di dalam air hujan dengan metode titrasi. Dia mengambil 10 mili sampel air hujan. Dan titrasi dengan NOH 0,1 M. Datanya seperti ini. Ada H2SO4, ada NAOH. Kemudian berapa molaritasnya. Nah, ini juga sama menggunakan prinsip dari titrasi. Bahwa mol asam itu sama dengan mol basah. Kan gitu ya, kemarin. Larutan pakai ini MAVA, berarti ini MP, molaritas basah, volume basah. Jika H plusnya lebih dari 1, kita bisa menambahkan jumlah H plus. Ini juga bisa menambahkan jumlah OH ini. Asam sulfatnya memiliki H plus 2, berarti ini 2. M-nya yang kita cari sebagai molaritas asam. Kemudian volume asam rata-ratanya adalah 10. Yang basah, MB-nya, NAOH-nya adalah 0,1. Volume basah rata-ratanya 16, 14, 15, berarti adalah 15. Jelas dan jumlah OH ini adalah 1. Sehingga MA-nya dapat ini 1,5 dibagi 20. 1,5 dibagi 2 itu 0,75 dibagi 2 berarti 0,075M. Ini jawabannya. Berarti jawabannya yang C. Nah, begitu. Jadi tergantung kita menghitungnya, insya Allah sangat mudah. Rumuh fitrasi itu cuman ini. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 3. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada tak lanjut. Sekarang nomor 4. Air hujan yang mengandung asam sulfat sangat korosif terhadap logam. Misalnya besi. Besi akan berkarat dan sangat rapuh. Reaksi yang terjadi adalah seperti itu. Kemudian Fe243 kali adalah suatu garam asam. Bagaimana persamaan reaksi hidrolisisnya? Berarti ini sudah masuk di bagian hidrolisis. Bagaimana menuliskan persamaan reaksinya? Langkah pertama adalah kita ionisasi dulu garamnya ini. Ada Fe ditambah dengan So42min. So42min jumlahnya ada 3, berarti di sini 3. Fe-nya ada 2, berarti di sini bermuatan 3+. Ini berasal dari basa lemah, ini berasal dari asam kuat. Sehingga kalau direaksikan Fe3 plus dengan H2O, akan bereaksi. Sedangkan kalau yang So42min dengan H2O, dia tidak akan bereaksi. Karena berasal dari asam kuat. Kalau dia asam kuat, konjugasinya lemah. Kalau lemah tidak mampu memutus ikatan OH di dalam molekul air. Jadi tidak terhidrolisis. Sedangkan ini dari basa lemah. Kalau dari basa lemah, berarti ini bersifat sebagai asam konjugasi kuat. Dia mampu memutus ikatan air. Apa produknya? Fe-OH 3 kali dan menyisakan ion H plus. Kalau dikalikan 3 juga boleh. Disarakan itu ya. Ini 3, ini 3. Karena terbentuk H plus, makanya dia bersifat asam. Begitu anak-anak. Sehingga jawaban yang paling mungkin adalah yang D, yang ini. Kalau kita bisa mengetahui kekuatan asam basanya, apakah dia dari asam kuat atau basa kuat, asam lemah atau basa lemah, kita bisa langsung memprediksi persamaan hidrolisisnya. Begitu. Ada pertanyaan untuk yang nomor empat? Silahkan. Tidak ada? Kalau enggak ada, tak lanjut lagi. Nomor 5. Pasangan asam basa konjugasi dari persamaan reaksi di atas adalah, kalau asam basa kan mudah ya, kalau ini menurut teori asam basa pronsep teori, siapa yang memberikan H plus berarti dia bersifat asam, siapa yang menerima H plus berarti dia bersifat basa. Kita lihat saja, ini hidrogennya awalnya satu, ini jadi dua, ini hidrogennya dua, berubah menjadi satu. Artinya ini H plusnya dilepas, salah satu H plusnya dilepas. Kalau dia mampu melepas H plus berarti ini bersifat sebagai asam. Pasangannya ini, basa konjugasi. Dia mampu menerima H plus berarti dia bersifat sebagai asam konjugasi. Pasangannya itu, HCl dengan ini, atau H2H4 dengan ini. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang E. Begitu. Mudah ya? Untuk nomor lima ya? Baik, lanjut. Nomor enam sekarang. Ada lima gambar di situ. Keterangannya adalah, masing-masing gelas, volumenya adalah seratus mili. Pertanyaannya, campuran manakah yang bisa membentuk larutan buffer? Dilihat gini, saya ketemu anak-anak, enggak harus menghitung pakai mula-mula resisi satu ya, selama-an ya. Bagaimana ngeceknya? Kita mengarah langsung ke option-nya. Itu cara tersepat menjawab soal kayak begini. Satu, dua misalnya. Gambar yang satu, ini adalah basa kuat. Ini adalah asam kuat. Basa kuat dan asam kuat, berapapun perbandingannya, dia tidak akan mampu membentuk larutan buffer. Berarti satu pasti salah. Kemudian, yang kedua. Satu dan empat sekarang. Ini adalah basa kuat, ini asam lemah. Mungkin ya? Berarti jawaban B itu mungkin. Nah, kalau mungkin sekarang kita cek angkanya, anak-anak. Seratus kali ini, sepuluh mili mol. Yang ini, 0,1 kali ini, juga ketemunya sepuluh mili mol. Kalau molnya sama bagaimana? Ini perbandingannya adalah malah dua banding satu. Ini koefisinya dua, ini koefisinya satu. Harusnya molnya yang ini jauh lebih besar daripada mol yang basa kuat. Ini molnya sama, berarti enggak bisa. Artinya, yang B tidak bisa membentuk larutan buffer. Bagaimana yang C, dua dan tiga? Ini asam kuat, ini basa lemah. Berarti mungkin, kalau mungkin kita kalikan angkanya. Ini kali ini. Ketemunya adalah lima mili mol. Ini dikali ini, ketemunya adalah sepuluh mili mol. Ternyata yang basa lemah, molnya jauh lebih besar daripada yang asam kuat. Kalau bereaksi, mungkin masih menyisakan yang ini. Karena menyisakan yang lemah, berarti dia bisa membentuk larutan buffer. Sehingga untuk nomor enam, itu jawabannya adalah yang C, dua dan tiga. Kenapa tiga dan empat, kok enggak bisa? Ini ada asam lemah, ini basa lemah. Kalau sama-sama lemah, itu kecil kemungkinannya membentuk larutan buffer. Apalagi yang empat dan empat. Ini asam lemah, ini asam kuat. Sesama asam tidak mungkin membentuk larutan buffer. Jadi nomor enam, jawabannya adalah yang C, dua dan tiga. Lanjut, nomor tujuh. Yang nomor tujuh ini terkait dengan contoh larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita cepat jawabannya. Yang mana kira-kira? Larutan buffer dalam tubuh kita, yang pertama ini anak-anak. Ini ada di dalam darah. Berarti jawabannya pasti satu dan tiga. Karena larutan buffer dua inilah yang sering muncul di dalam tubuh kita. Ini di dalam darah, menjaga pH darah. Ini ada di sitoplasma, di cairan sel. Jadi dua ini ya, satu dan tiga. Ini mudah sekali. Lanjut, nomor delapan. Dan nomor delapan ini baru mikir. Larutan garang yang memberikan hasil uji seperti contoh berikut. Kita lihat. Ini sebelum di uji, lakmus merah, lakmus biru. Ternyata setelah di uji, lakmus merahnya tetap sedangkan yang biru berubah menjadi merah. Artinya, larutannya ini bersifat asam. Sekarang kita tinggal mencari saja di antara 1, 2, 3, 4 itu garam mana yang bersifat asam. Kita coba cek yang A. Di situ ada NAF. Naflu ya kameranya. Ntar tak menangis dulu. Caranya ini kita ionisasi dulu anak-anak. Menjadi NA plus ditambah F min seperti biasanya itu. Ini berasal dari NaOH, basah kuat. Ini dari HF, asam lemah. Berarti yang dominan yang ini. Kalau dominan yang itu, berarti sifat garam yang di sini adalah garam basah. Kalau garam basah, hasil ujinnya tidak mungkin menjadi merah, tapi menjadi biru. Berarti data nomor 1 salah. Ini salah. Kalau data nomor 1 salah. Data nomor 3, pasti juga salah. Tidak usah di cek. Baru di cek yang danta ketik K2. Yaitu ada K2SO4. Kita ionkan. Ini K plus ditambah dengan SO4. 2 min. Ini berasal dari KOH, basah kuat. Ini berasal dari H2SO4, asam kuat. Kalau sama-sama kuat, ini kuat, ini kuat. Daramnya ini cenderung bersifat netral. Lakmus merahnya tetap merah, yang biru tetap biru. Ini kan lakmus merahnya berubah, lakmus birunya berubah. Berarti salah satu-satunya yang bersifat asam itu yang ini, yaitu amonium sulfa. Kalau dipecah, NH42SO4 itu berubah menjadi NH4 plus ditambah dengan SO4 2 min. Ini dari H2SO4, ini berasal dari NH4OH. Ini sebagai asam kuat. Sehingga dia berjibat asam. Begitu ya. Mudah untuk soal nomor kematian ini. Silakan Mas, Mbak, kalau ada pertanyaan disampaikan untuk nomor kematian ini. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, tak lanjut. Entah saja ini tadi. Lanjut untuk nomor sembilan. Ini terkait dengan kurva titrasi atau grafik titrasi. Perhatikan beberapa kurva titrasi berikut. Yang ditanyakan adalah, titrasi antara CH3COH dengan NaOH digambarkan untuk grafik yang mana? Untuk tahu jawabannya, berarti kita harus mengidentifikasi dulu kekuatannya ini. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Yang disebut pertama adalah asam lemah. Artinya, titrasinya mulai dari asam. Berarti grafiknya dari bawah. Kalau dari bawah, jika tidak satu, ya empat. Karena ini mulainya dari atas, dari atas juga dari atas. Nah, karena dia adalah asam lemah, dengan basa kuat, kita lihat ininya titik ekvivalennya. Terjadinya hidrolisis itu. Karena titik ekvivalen mengikuti siapa yang kuat. Kalau basanya kuat, berarti di atas pH 7. Kalau asamnya kuat, berarti di bawah pH 7. Nah, ini kan basanya kuat, berarti di atas 7. Nah, berarti kemungkinan besar adalah grafik yang nomor 4 ini. Dari asam lemah, menuju basa kuat. Nomor 4 ya, untuk nomor ini. Lanjut, ini coba. Kita keser sedikit. Jika sebanyak, ini ngitung ini kayaknya ya. Ini bisa masuk di tipe soal pilihan ganda kompleks sama anak. Jika sebanyak 2 gram padatan TH3, CH3C1A dudukkan dalam air, menggabat volume-nya 1 mili, akan menghasilkan pH kurang dari 7. TH3C1A merupakan garam yang bersifat asam. Berarti cukup mendeteksinya dari sini saja. Cukup diionisasi. TH3C1A, kalau diionisasi membentuk, TH3C1O- ditambah dengan Na+. Hanya mengetahui sifat asam basanya. Berarti gampang ya. Ini berasal dari TH3C1O-H, ini berasal dari NaOH. Ini asam lemah. Ini basa kuat. Berarti yang menang yang ini. artinya garam ini bersifat basah. Kalau basah, TH-nya gak mungkin kurang dari 7, tetapi lebih dari 7. Yang ini salah. Ini juga salah. Harusnya bersifat basah, bukan bersifat asam. Pernyataannya salah, alasannya juga salah. Jadi nomor 10 jawabannya yang E. Sampang ya. Lanjut. Mungkin kita sampai nomor 13 ya. Oh, sampai 14 bisa. Sampai 15 lah. Ini kan gak ngitung karena bab citrasi. Coba sekarang yang nomor 11. Bab citrasi koloid. Maaf, gak konsentrasi. Untuk nomor 11, hanya diminta contoh peristiwa koagulasi. Koagulasi kan pengendapan. Pengendapan ya jelas ya. Ini pembentukan delta suangai dan penjernian air. Kalau yang ini, pemurnian gula pasir itu menggunakan prinsip absorpsi atau penyerapan. Begitu juga yang penggunaan aram aktif sebagai obat biari. Ini juga absorpsi. Berarti jawabannya yang koagulasi adalah 1 dan 3. Ketemu jawabannya. Terlalu mudah ini. Nomor 12. Contoh pembuatan koloid dengan cara dispersi. Kemarin kita membuat koloid dengan dua metode. Ada metode kondensasi, ada metode dispersi. Kalau kondensasi, itu menggabungkan molekul larutan menjadi koloid. Kalau dispersi, memecah partikel suspensi menjadi partikel koloid. Kalau ada kata-kata hidrolisis, ini berarti masuk kondensasi. Berarti dua enggak mungkin. Dekomposisi rangkap, ini juga sama. Ini masuk di bagian kondensasi. Berarti dua metode enggak mungkin. Yang satu, ada kata ini, ada kata peptisasi. Peptisasi itu memasukkan padatan ke dalam air panas. Atau menambahkan yang ini, ion sejenis. Ini juga sama inprinsipnya. yaitu peptisasi. Itu adalah bagian dari dispersi. Sehingga jawabannya satu dan tiga. Enggak perlu dihafal. Dari kata-kata yang dimunculkan, kita bisa mengidentifikasi. Apakah dari partikel kecil menjadi besar, atau partikel besar menjadi kecil. Selanjut, nomor tiga belas. Ini ada larutan di sinari. Menggunakan lampu, ternyata ada berkas lampu kayak begini. Ini adalah salah satu sifat koloitis. Sebut apa, anak-anak? Efek? Tindal. Yang ini ya. Kalau asof itu penyerapan. Ini adalah pengendapan. Kalau letor parensi, siapa kemarin, Mbak? Pemisahan, koloid, akibat adanya medan, let's break. Gitu ya. Kalau brown motion, ini gerak brown. gerak aja partikel soloid. Jadi, mana yang keluar tergantung yang membuat soal. Dikasih gambar, dikasih kasus gitu ya. Masuk sifat yang mana. Itu kan mudah. Ini, nomor empat belas. Susu merupakan tipe emulsi. Benar enggak? fase terdispersi dan pendispersinya berwujud cair. Benar enggak itu? Benar, Mbak. Benar. Berhubungankah atas dan bawah? Iya, betul ya. Karena emulsi itu ada emulsi biasa, ada emulsi padat. Kalau yang disebut sebagai emulsi itu adalah cair di dalam cair. Jadi, yang ini jawabannya A. Begitu. Yuk, terakhir. Koloid terakhir ini. Yang ini kita bahas besok ya. Nomor 15. Solid aerosol. aerosol padat. Berarti ada benda padat yang tersebar di udara. Nomor berapa? Nomor empat, mister. Nomor empat. Luar biasa. Ini adalah contoh dari asap. Kalian tipe apa, Mbak? Yang nomor satu. Sol. Sol. Bagus. Yang dua. Emulsi. Emulsi. Kalau yang tiga. Aerosol cair. Aerosol cair. Ini sudah ya. Kalau yang ini. Yang nomor lima. Aerosol cair. Ini dan ini berupa aerosol cair kadang juga disebut sebagai aerosol saja. Begitu ya. Oke. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Terus kita lanjutkan besok. Nomor 15 sampai 25. Terima kasih perhatiannya. Tetap jaga kesehatannya. Kita berjumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.